Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempersaksikan tentang selecting the ideal NOEG, novel oral anti-guagulan, or special circulation. Sebagai pendahuluan bahwa insidensi dan prevalensi dari arterial fibrasi di Asia itu memang cukup tinggi dan memang yang paling banyak itu di Eropa dan North America. Dan ternyata dari akhir-akhir studi-studi dari Asia dikatakan bahwa ternyata Asia pun juga makin lama makin meningkat. Dikatakan bahwa annual incident of AF itu sekitar 5,38 persibu orang per tahun. Dan itu ternyata resiko untuk terjadinya ischemic stroke pada pasien dengan AF itu sekitar cukup tinggi, yaitu sekitar 3 persen. Nah, AF ini ternyata memang resiko stroke-nya sangatlah tinggi. Nah, biasanya apa saja yang sih penyebabnya karena faktor resikonya yang paling sering adalah high blood pressure, yaitu meningkatnya sekitar 340 persen, itu sering risiko. Koronary arteritis pun juga akan meningkat, art failure pun juga. Jadi resiko-resiko ini, faktor resiko ini akan mempengaruhi stroke risk-nya juga. Nah, bagaimana resiko pada pasien yang AF dengan non-AF stroke? Ternyata dikatakan malah AF yang related karena stroke itu resikonya jauh lebih tinggi, di mana mortalitasnya 30 remortalitas, 1 tahun mortalitas, dan dependensinya itu ternyata jauh lebih tinggi daripada yang stroke yang disipen oleh AF. Nah, sekarang kita tahui banyak sekali ada obat novel anti oral anti kegugulan, yaitu adalah yang terpenting adalah ada dua mekanisme, yaitu yang satu direct thrombin inhibitor, yang satunya adalah selective direct spook factor 10A inhibitor, yaitu adalah yang kita ketahui adalah dabigatran, kriparoksaban, apiksaban, dan hedoksaban. Dan masing-masing novel atau noe ini memiliki kelebihan masing-masing. Ya, ini mungkin kita bisa lihat di sini mekanismenya berbeda-beda, dosingnya juga berbeda-beda, eliminasinya berbeda-beda, dan bioavabilitinya pun beda-beda. Oke. Nah, sebelum itu tentunya kita harus tahu obat-obat ini memiliki trial-trial yang sudah banyak. Nah, itu. Dan yang sudah banyak yang kita ketahui adalah ada Relay, ada Rocket, AF, ada Aristotle, dan Engage AF. Dan ini memiliki kelebihan masing-masing untuk prevensi thromboemboli. Dan ini tentunya memiliki kelebihan dibandingkan warfarin. Oke. Next. Nah, ini adalah timeline sudah berapa tahun sudah lama dari pertama 1989 sampai 1993. itu adalah trial dari obat-obatan yang sebelumnya yang sering kita berikan yaitu adalah warfarin. Itu sekitar 2.900 partisipan, itu ada 6 trial dan itu cukup besar. Dan yang ada kemudian yaitu ada Relay, ada Rocket, AF, ada Aristotle, dan yang terakhir adalah English AF, Dini, 48. Dan itu masing-masing memiliki kelebihannya. Nah, apa yang kita dapatkan dari trial dari warfarin dan trial dari NOEK, 4 trial besar dari NOEK, nah, ternyata bahwa warfarin itu memiliki keuntungan yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar stroke prevention-nya itu kira-kira berapa? Relative risk reduction-nya adalah sekitar 64%. Jadi, dari berapa tahun yang kebelakang itu, dia sudah memiliki kelebihan sekitar 64% untuk stroke prevention. Nah, sedangkan sekarang yang baru, tahun 2000-an, ada 4 trial besar ini, malah menambahkan lagi stroke prevention sekitar 19%. Jadi, kurang lebih sekitar 64% ditambah 19% itu jauh lebih baik untuk mencegah suatu stroke prevention. Nah, apakah yang kita bisa dapatkan pada trial-trial besar tersebut? Nah, ini dikatakan memang ini bukan head-to-head comparison between antara masing-masing NOEK. Ternyata memang betul, kalau antikuagulan ini dibandingkan dengan warfarin, ternyata risiko untuk dijadinya stroke, baik itu iskemik atau hemorrhagic, ternyata jauh lebih baik dibandingkan warfarin. Baik bedabigatran, trifaruxaban, apixaban, dan edoxaban. Nah, bagaimana dengan intrakranial hemorrhagic? Yang kita sering takutkan malah adalah terjadinya suatu bleeding. Bagaimana dibandingkan dengan warfarin? Ternyata, meskipun warfarin itu juga cukup baik, ternyata dikatakan obat-obat oral novel antikuagulan ini juga cukup baik dibandingkan warfarin. Ternyata risiko untuk jadinya intrakranial hemorrhagic pun jauh lebih ringan dibandingkan warfarin. Nah, bagaimana dengan mortalitas? Mortalitas tentunya, tadi aja relatif risk reduction-nya aja jauh lebih tinggi, versus warfarin, tentunya mortalitasnya lebih bagus juga pada pasien yang diberikan suatu new novel antikuagulan ini. Jadi, hampir 4 obat kurang lebih sama-sama baiknya. Nah, sebagai lesson-nya yang kita harus pelajari, bahwa meskipun dengan orang antikuagulan ini, meskipun itu resiko strok-tromboembolinya itu, stroke infaktum botiknya itu rendah, namun obat-obat ini ada resiko untuk jadinya bleeding. Tapi, ternyata obat-obat ini ternyata jauh lebih rendah dibandingkan bleeding yang disebabkan oleh warfarin. Nah, bagaimana? Ternyata betul kalau pada bleeding-bleeding yang major, dibilang major bleeding, ternyata dibandingkan warfarin. Obat-obat moek ini jauh lebih baik dibandingkan warfarin. Nah, jadi apa yang kita inginkan di sini? Yang kita inginkan adalah kita ingin mendapatkan benefit, yaitu adalah untuk menjaga sesuatu terjadinya trombosis, tapi yang kedua, kita tidak ingin terjadinya suatu resiko, terjadinya bleeding. Dan itu harus kita buat sebaik mungkin, atau kita mencari kombinasi yang lebih, yang bagus itu yang mana. Oke, apakah itu the downside of treatment ini, obat-obat ini, ada resikonya adalah bleeding? Dari apa contohnya? Dari yang pertama adalah bleeding yang paling besar, yaitu adalah intracranial hemorrhage, kemudian ini adalah GI bleeding, atau bahkan yang hematuri, atau ada lebam. Nah, itu adalah perbedaan-bedaan dari bleeding. Nah, kalau kita lihat dari beberapa NOAC dengan warfarin ini, ternyata major bleeding ini yang kita takutkan dari ISEHA, dari GI bleeding, atau dari hematuri, ternyata dikatakan bahwa hampir semua NOAC ini, prosentasenya jauh lebih baik dibandingkan warfarin sendiri. Jadi, kalau dilihat di sini, Roket AF itu 7%, Dabigatin Systemic Review sekitar 9,1%, Aristotle, Apixaban sekitar 10%, ING SR 7,7%, jadi jauh lebih baik untuk terjadinya major bleeding. Nah, bagaimana kalau tentang major bleeding, kemudian kematian? Ternyata, betul-betul sama juga. Ini pada Apixaban dibandingkan dengan warfarin, ternyata perbedaannya signifikan, sekitar 50%. Jadi, pasien yang diberikan warfarin, kalau dia terjadi major bleeding dan meninggal, itu sekitar jauh lebih tinggi, sekitar 50% dibandingkan pasien yang diberikan suatu Apixaban yang mengalami major bleeding dan meninggal kematian. Jadi, itu yang kita harus pahami. Sekarang kita seringkali menjumpai pasien dengan AF yang kita kasih dengan aspirin. Jadi, bagaimana sih dengan aspirin itu? Kok seringkali kita gunakan pada pasien-pasien dengan AF? Ternyata, ini pada dari BMJ Open 2011, dikatakan pada pasien dengan yang chart-to-fast score-nya tinggi, itu kemudian biasanya kalau pasien dengan chart-to-fast score-nya tinggi, malah cenderung orang memberikan suatu anti-platlet. Karena dia memberikan anti-platlet, malah resikonya stroke malah jauh lebih tinggi dibandingkan pada pasien dengan chart-to-fast score-nya yang tinggi, namun diberikan anti-platlet. Jadi, kita asumsikan bahwa kalau kita berikan anti-platlet, malah resiko terjadi stroke-nya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Ini juga hampir sama dari trial dari Everose, yaitu adalah apisaban dengan aspirin. Dikatakan bahwa kurang lebih hampir sama. Kalau diberikan suatu aspirin, malah resiko stroke-nya jauh lebih tinggi dibandingkan pasien dengan diberikan suatu apisaban. Bedanya sekitar 46 persen. Jadi, cukup sangat besar. Ini namun untuk bleeding-nya, kalau tadi kita bilang stroke prevention, ini adalah bleeding-nya, sebetulnya apisaban sama aspirin itu hampir sama. Tapi ini adalah keuntungannya. Jadi, kita aspirin sama apisaban ini, bleeding-nya hampir sama, tetapi dia memiliki benefit yang jauh lebih tinggi dibanding kalau kita memberikan aspirin. Jadi, tentunya kita ingin mendapatkan benefit yang seperti itu. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa di ESC guideline, mengatakan bahwa antipatlet itu terapi alone, baik itu monoterapi, atau aspirin dengan COVID-19 atau dual antipatlet, itu tidak direkomendasikan untuk stroke prevention pada pasien dengan AF. Nah, ini kelasnya 3A. Jadi, sebaiknya tidak diberikan. Nah, oke. Kalau kita lihat dari GI bleeding, selain tadi adalah major bleeding, yang paling sering yang kedua adalah GI bleeding. Bagaimana dengan obat-obatan ini, resikonya terjadi GI bleeding? Ternyata GI bleeding, obat-obatan NOEI ini ternyata cukup rendah. Yaitu debikatan sekitar 3,7%, rifaroksaban 3,1%, apisaban jauh lebih rendah lagi 1,2%, edoksaban 3,3%. Jadi, tentunya obat-obat ini sama-sama baiknya. Selainnya seperti itu. Oke. Nah, pada pasien-pasien yang kita curiga dengan curiga kena GI bleeding, tentunya ada resiko kita berikan PPI. Nah, pada pasien-pasien, manakah yang paling banyak pasien itu diberikan PPI dan ada resiko terjadi major GI bleeding, yang ternyata dikatakan bahwa debikatan rifaroksaban ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan apisaban. Eduksaban cukup baik, tapi jauh lebih baik suatu apisaban. Jadi, resiko untuk GI bleeding-nya dengan apisaban jauh lebih rendah. Sehingga itu ada kesimpulan bahwa dari ESG guideline yang 2016, pasien dengan resiko tinggi dengan terjadinya suatu gastrointestinal bleeding, suatu obat-obatan VKE atau other NOEG preparation should be preferred dibandingkan obat-obatan seperti dabigatan 150 mg twice daily, rifaroksaban 20 mg once daily, dan edoksaban 60 mg once daily, di mana kelasnya adalah 2A. Jadi, yang tidak ada di sini adalah apisaban. Tentunya ini jauh lebih baik dibandingkan ketiga obat ini. Jadi, secara umum tentang bleeding pada pasien atau pasien yang diberikan suatu NOEG ini, hampir semua itu memiliki resiko bleeding dibandingkan placebo. Rifaroksaban dengan dabigatan, edoksaban, memiliki higher GI bleeding dibandingkan warfarin, sedangkan apisaban itu tidak. Kalau pada saraf atau fatal bleeding, hanya apisaban yang di-testing atau ada trial-nya bersama aspirin. Dan dikatakan bahwa apisaban itu sama-sama safe atau kurang lebih non-inferior atau kurang lebih sama dengan aspirin pada EFRUS study. Nah, oke. Karena tadi kita sudah bicara tentang bleeding, kita sekarang yang terpenting adalah pada pasien-pasien yang bagaimana kalau misalnya kita ada gangguan renal. Gangguan renal itu harus ada perubahan adjusted dose pada pasien-pasien yang kita berikan NOEG. Kalau dabigatan, kita ada dosisnya, kalau misalnya kurang dari 30, ada dosisnya tetap, sorry, kurang dari 15, itu malah tidak recommended. Kalau 15 sampai 30, dosisnya di-adjust menjadi 75. Revaruxaban, 15 once daily. Sedangkan kalau apisaban, kita memiliki 2 dari 3. Yaitu adalah di-adjust apabila age-nya lebih dari 80 tahun atau weight-nya kurang dari 60 kilo atau kreatinnya lebih dari 1,5. Dan itu kita adjust yang sebelumnya 5 miligram sehari 2 kali, kita adjust di 2,5-2 kali. Sedangkan kalau pada pasien dengan hemodialisis, juga bisa di-adjust menjadi 2,5 sehari 2 kali pada pasien lebih dari 80 tahun atau berat badan kurang dari 60 kilo. Tapi pada pasien dengan hemodialisis, ini masih memang belum, trialnya masih belum ada, tapi logikanya nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Endosaban pun juga ada, ada perubahan dosis pada pasien-pasien kurang dari 30 pada dosis yang rendah. Seperti itu. Oke, next. Nah, apakah yang membedakan dari keempat noeg ini? Ternyata masing-masing keempat ini ada perbedaan eliminasinya. Gimana eliminasi atau ekskresi dari obat tersebut. Gimana kalau dabigatan, itu memiliki ekskresinya 80% girena. Sedangkan yang paling rendah adalah apiksa bahan sekitar 25 dan 27%. Jadi logikanya, dia untuk ekskresi ke renalnya jauh lebih rendah. Dan itu ada kemungkinan itu bisa digunakan, ada pemikiran itu bisa digunakan pada pasien dengan hemodialisis. Meskipun trialnya belum ada. Nah, coba kita lihat satu-satu. Kalau pada pasien dengan dabigatan, ternyata baik 110 maupun 150 dengan adanya peningkatannya, ada peningkatannya clearance creatinine, ternyata resikonya juga makin meningkat untuk major bleeding-nya. Jadi, itu adalah yang terjadi pada pasien-pasien dengan yang diberikan suatu dabigatan. Bagaimana dengan rifaroksaban? Rifaroksaban kurang lebih ternyata hampir sama dengan warparin. Jadi, resikonya kurang lebih hampir sama dengan warparin. Bagaimana dengan Aristotle atau dalam hal ini Apixaban? Ternyata Apixaban makin creatinine, makin kurang baik, tentunya malah major bleeding-nya malah atau outcome untuk tidak terjadinya suatu struk itu malah jauh lebih bagus. Jadi, tentunya ini yang kita inginkan. Bagaimana dengan usia? Kalau usia ternyata baik dibandingkan warparin, Apixaban ternyata jauh lebih bagus pada primary efficacy outcome yaitu adalah struk dan systemic embolism dan all-cause mortality pun jauh lebih baik. Pada usia kurang dari 75 tahun. Nah, ini juga untuk bleeding pun juga Apixaban jauh lebih baik dibandingkan warparin. Nah, yang ketiga adalah Apixaban versus warparin tapi pada pasien dengan usia yang jauh lebih tua lagi yaitu lebih dari 80 tahun atau kurang dari 80 jauh. Jadi, tadi Apixaban kita juga bisa lihat kurang dari 25 dan yang ini adalah lebih dari 80 dan kurang dari 80. Jadi, usia tua ini ternyata cukup banyak pasien dengan AF dan itu resikonya dibandingkan warparin Apixaban jauh lebih baik. Nah, sehingga KSC guideline yang terbaru 2020 mengatakan bahwa untuk stroke prevention in AF patient yang eligible untuk kita berikan suatu oral anti-population itu adalah NOEK adalah recommended dibandingkan suatu VKE dalam halnya adalah warparin. Tetapi kita berikan warparin pada pasien dengan mechanical heart valve atau moderate to severe mitosinosis di mana rekomendasinya adalah kelas 1H. Nah, oke. Ini adalah yang penting relatif efek pada masing-masing NOEK dengan masing-masing dosis versus warparin untuk kemungkinan stroke dan kemungkinan bleeding. Nah, kalau kita lihat di sini Dabi Grattan ternyata kalau dilihat yang di sebelah kiri warna biru ini Dabi Grattan 150 mg TOS-VL itu memiliki benefit yang bagus untuk tidak terjadinya suatu stroke dibandingkan warparin. Tapi bagaimana kalau misalnya Dabi Grattan dengan major bleeding ternyata major bleeding ternyata dia malah resikonya malah jauh lebih tinggi untuk resiko terjadi major bleeding. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin memiliki benefit yang bagus dan resiko untuk terjadinya bleeding itu rendah. Kalau kita lihat kita lihat Apic Saban ternyata stroke-nya prevention-nya bagus dengan major bleeding-nya pun dia rendah juga. jadi ini yang kita ingin capai yaitu adalah kita ingin cari sweet spot-nya yaitu adalah resikonya bleeding-nya rendah tapi benefit untuk tidak terjadinya stroke adalah jadi itulah yang kita inginan. E-Saban bagaimana? Rifarok Saban juga ada Dabi Grattan yang dosis jauh lebih rendah pun juga ada E-Doc Saban yang dosisnya rendah pun juga ada jadi ini adalah cukup baik ini dalam hal membandingkan antara satu-satu meskipun ini tidak bisa kita perundingkan head-to-head jadi apa yang kita bisa istilahnya kita asumsikan bahwa apakah kita harus yakin dengan apa yang saya katakan ini dengan berdasarkan trial-trial yang ada haruskah kita yakin kita memberikan suatu obat ini nah tentunya iya tapi apa sih keuntungannya dibandingkan dengan warfarin satu yaitu tidak perlunya suatu rutin blood monitoring dan tidak adanya food and drug interaction yang ketiga very rapid onset of action dan yang keempat dia well correlated jadi hal-hal ini yang kita sebaiknya considering kita berikan suatu obat-obatan yang NOAC dibandingkan warfarin nah sehingga rekomendasinya saya adalah any NOAC jadi apapun NOAC itu dari 4 macam-macam NOAC ini itu adalah lebih prefer dibandingkan no NOAC at all nah bagaimana dengan apiksaban apiksaban memiliki safety post profile yang established hanya NOAC ini yang memiliki superioritas dibandingkan warfarin pada pasien dengan stroke maupun major bleeding tidak beresiko meningkatkan GI bledic versus warfarin dan juga SFS aspirin jadi hampir sama seperti aspirin roket AF defarusaban EGSF edusaban memiliki trial-trialnya memiliki min cat fast score yang sangat tinggi dan juga apiksaban dan dabigatron juga memiliki pada trialnya juga mempunyai profil cat fast score yang cukup tinggi juga jadi kurang lebih hampir sama revarusaban edusaban diminum satu kali sehari tetapi patut diingat bahwa compliance itu tidak everything pada terapi antikobular jadi clinical outcomes itu adalah hal yang sangat penting jadi sebagai kesimpulan bahwa NOAC ini adalah sudah dibuktikan untuk benefitnya cukup baik untuk stroke prevention AF dibandingkan warfarin dan masing-masing NOAC ini memiliki kelebihan dan juga ada kekurangannya masing-masing dan memilih suatu NOAC ini harus berdasarkan ciri-ciri pasien tersebut dan berdasarkan tentunya berdasarkan guideline-guideline yang ada ini mungkin sebagai key point ada beberapa bagaimana kita memilih practical guideline untuk memilih NOAC berdasarkan special-special population jadi nanti bisa kita lihat dari sini jadi kita bisa memilih apa-apa NOAC yang bisa kita berikan saya rasa itu saja dari saya terima kasih atas presentasinya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati